. Mana lebih realistis, Beda Janji Capres, Anis Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Komisi Pemilihan Umum, KPU, telah resmi menerima pendaftaran diri ketiga calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Terdapat tiga calon yang mendaftar, mereka adalah Anis Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Raka Buming Raka. Ketiga paslon tersebut juga telah mempublikasikan dokumen visi misi dan janji mereka untuk diketahui oleh halayak luas. Kali ini kita akan mencoba membedah masing-masing dua dari sederet janji yang pernah diucapkan oleh tiga capres tersebut, yang saat ini sedang jadi pembicaraan publik, dan masih menjadi tanda tanya terkait realistis atau tidaknya janji tersebut. Apakah janji-janji itu realistis, bisa dijalankan, dan masuk perhitungan akal sehat? Mari kita bongkar tuntas hanya di video ini. Janji Anis Cak Imin Setidaknya ada dua janji Anis Cak Imin yang menjadi pembicaraan publik, antara lain, dana desa dinaikkan jadi 5 miliar rupiah dan BBM gratis. Mari kita bedah janji Anis Cak Imin ini. Yang pertama, dana desa 5 miliar rupiah. Usulan dana desa 5 miliar rupiah, disampaikan Cak Imin saat bertemu dengan Kiai dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jawa Timur, tanggal 10 September lalu. Kami sudah menghitung dana desa untuk 2023 ini 2 miliar rupiah per desa cukup, bisa meningkat drastis 5 miliar rupiah per desa. Ini target yang ingin diperjuangkan di pemerintahan baru, kata dia di Jombang Jawa Timur. Minggu tanggal 10 September tahun 2023 dikutip dari CNN, dana desa dialokasikan pertama kali pada tahun 2015 sebesar 20,77 triliun rupiah, kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 70 triliun rupiah pada 2023. Rata-rata dana desa yang diterima meningkat, dari 931,4 juta rupiah per desa pada 2019, menjadi 933,9 juta rupiah per desa pada 2023. Jumlah desa yang menerima dana desa juga meningkat, yaitu dari 74.953 desa pada 2019, menjadi sebanyak 74.954 desa pada 2023, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri. Jumlah desa saat ini mencapai 74.961 desa, dengan melihat jumlah desa sebesar 74.961 dan keinginan mengalokasikan anggaran sebesar 5 miliar rupiah, maka dibutuhkan dana sebesar 374,81 triliun rupiah. Dana tersebut setara dengan 5 kali lipat dana desa pada 2023. Bagaimana? Apakah dana desa sebesar 5 miliar rupiah per desa per tahun ini realistis? Janji Anis Cak Imin Yang Kedua, BBM Gratis Usulan BBM gratis dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Shaiful Huda. Namun, pernyataan tersebut diklarifikasi. Huda menjelaskan jika PKB akan memperjuangkan agar pemilik sepeda motor dan angkutan umum mendapatkan harga BBM lebih murah. Huda mengatakan jumlah pemilik sepeda motor mencapai 120 juta. Bila Pertalite diturunkan menjadi 7.000 rupiah untuk sepeda motor, maka subsidi yang diperlukan sebesar 121 triliun rupiah. Sebagai catatan, bahan bakar minyak yang paling banyak digunakan sepeda motor adalah Pertalite. Bila kita menghitung konsumsi sepeda motor 1 liter per hari, maka konsumsi Pertalite sekitar 43,8 miliar liter setahun atau 365 hari. Dengan harga BBM per liter disubsidi menjadi 7.000 rupiah atau ada subsidi 3.000 rupiah, maka anggaran yang dibutuhkan sebesar 131,4 triliun rupiah. Persoalannya adalah, jika BBM disubsidi maka konsumsi akan semakin membengkak, sehingga anggaran pun pasti akan melambung. Belum lagi akan ada migrasi dari BBM jenis lain, termasuk non-subsidi, karena ada disparitas harga yang sangat besar. Belum lagi isu salah sasaran subsidi BBM yang selama ini mencuat, apakah pemerintahan Anis Cak Imin bisa pastikan subsidi BBM ini akan tepat sasaran? Apabila berhasil terpilih, bagaimana sahabat JBK, berikan suaramu? Janji Ganjar Mahfud MD Setidaknya ada dua janji Ganjar Mahfud yang sangat debatable, karena membutuhkan biaya yang sangat fantastis, yakni, kuliah gratis 1 dari 4 mahasiswa, naikkan gaji guru 10 sampai 30 juta rupiah, mari kita bedah sama-sama. Kuliah gratis 1 dari 4 mahasiswa Untuk membangun SDM yang produktif, Ganjar menilai perlu ada peningkatan kualitas pendidikan, baik dari siswa ataupun pengajarnya, Ganjar berjanji akan membuka akses pendidikan seluas-luasnya, dan memberikan gratis kuliah kepada 1 dari 4 mahasiswa, dalam beberapa kesempatan, mantan anggota DPR ini juga mengatakan akan menaikkan gaji guru. Mengutip CNBC Indonesia, biaya kuliah di Indonesia sangat beragam tergantung jurusan, tempat kuliah, serta apakah mahasiswa tersebut membayar penuh atau mendapatkan beasiswa, sebagai gambaran, uang kuliah tunggal atau UKT Sarjana Terapan dan Sarjana Universitas Gajah Mada Tahun Akademik 2023-2024 bervariasi, dari 7,6 juta rupiah sampai 24,7 juta rupiah per semester. Merujuk data Badan Pusat Statistik, jumlah mahasiswa di Indonesia mencapai 7.875.281 mahasiswa, jika kita menghitung 1 dari 4 dari 7.875.281, maka ada sekitar 1.968.820 mahasiswa yang mendapatkan keringanan kuliah gratis, Bila merujuk pada UKT UGM terendah, yakni 7,6 juta rupiah per semester, maka 14,96 triliun rupiah per semester, atau 29,93 triliun rupiah per tahun biaya yang harus dikeluarkan pemerintahan Ganjar Mahfud nanti, untuk pendidikan saja, apabila berhasil terpilih. Melihat nominalnya yang sebesar 29,93 triliun rupiah per tahun, rasanya janji ini masih realistis, mengingat pendidikan sangat penting untuk kemajuan sebuah bangsa, Dan melihat masyarakat kita masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, jangankan sedia dana untuk pendidikan, untuk makan saja susah, dengan catatan, subsidi untuk pendidikan ini tepat sasaran, bagaimana sahabat JBK, setuju. Naikan gaji guru 10-30 juta rupiah Ganjar juga berkomitmen untuk memperbaiki kualitas pengajar, termasuk dengan menaikkan gaji. Menurutnya, gaji guru perlu dinaikkan dengan kenaikan yang signifikan, di kisaran 10-30 juta rupiah, dia mengaku prihatin dengan kesejahteraan para guru saat ini, dia miris dengan gaji guru yang pas-pasan. Lalu, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi impian Ganjar ini? Merujuk pada data BPS, jumlah guru di Indonesia mencapai 4.268.882 orang. Guru tersebut mengajar di berbagai jenjang, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, baik di sekolah negeri atau swasta, guru terbanyak ada di tingkat sekolah dasar, yakni 1.605.509 orang. Jika Ganjar ingin menaikkan gaji guru menjadi 30 juta rupiah per bulan, maka kebutuhan anggarannya mencapai 128,066 triliun rupiah. Angka ini tentu saja tidak sedikit, terlebih, biaya pendidikan Indonesia juga sudah memakan anggaran negara sebesar 20 persen pertahunnya. Sampai di sini bagaimana menurut sahabat JBK, apa realistis menggaji guru sampai 30 juta rupiah? Tulis di kolom komentar ya. Dengan membangun sistem pendidikan yang baik, maka kualitas SDM yang produktif diharapkan akan tercapai. Dengan begitu, Ganjar berharap angka pengangguran Indonesia bisa ditekan ke angka 4 persen pada 2029, dari 5,45 persen per Februari tahun 2023. Janji Prabowo-Gibran Terakhir kita coba bedah dua janji paslon Prabowo-Gibran apabila terpilih jadi presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029, yang sedang menjadi perbincangan publik, karena masih ditanyakan perihal realistis atau tidaknya janji tersebut. Apa janji itu? Yang pertama makan siang dan susu gratis bagi pelajar, balita, dan ibu menyusui. Serta yang kedua melanjutkan program Jokowi, seperti, program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan program Kartu Prakerja. Apabila semua janji Prabowo itu direalisasikan, berapa ya kira-kira biaya yang dibutuhkan? Mari kita bongkar tuntas janji Prabowo-Gibran hanya di video ini. Makan siang dan susu gratis bagi pelajar, balita, dan ibu menyusui. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, jumlah murid Indonesia dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas mencapai 57.986.468. Mereka tersebar di berbagai sekolah yang berada di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun Kementerian Agama. Presentase terbesar ada di tingkat sekolah dasar atau selevelnya Madrasa Ibtidaya, yakni 28,3 juta. Lalu merujuk pada Kementerian Pendidikan, jumlah hari efektif sekolah untuk tahun ajaran 2023-2024 adalah 255 hari. Prabowo menyebut ada program makan gratis dan susu gratis. Harga makan gratis kita anggap saja rata-rata 15.000 rupiah per anak. Sementara untuk susu sekitar 3.000 rupiah per anak, menu makan siang sebesar 15.000 rupiah bagi sebagian warga Indonesia tentu akan berbeda tergantung daerahnya. Untuk ukuran DKI Jakarta, uang sebesar 15.000 rupiah tentu sangat kecil, dan kemungkinan hanya mendapat nasi, satu jenis sayur, serta ayam atau lauk kecil, bagi daerah lain uang sebesar itu mungkin bisa lebih mewah. Kita menghitung susu harga 3.000 rupiah dengan mempertimbangkan susu UHT ukuran terkecil, yakni 125 ml dengan harga termurah. Harga susu bisa lebih mahal jika ukuran lebih besar serta tergantung merek, dengan mempertimbangkan jumlah murid sebanyak 57,98 juta orang, dan jumlah hari sekolah sebanyak 255 hari. Maka anggaran untuk makan siang diperkirakan mencapai 221,80 triliun rupiah. Sementara itu, anggaran untuk membeli susu sekitar 44,36 triliun rupiah. Jika ditotal maka anggarannya mencapai 266,16 triliun rupiah dalam setahun. Anggaran tersebut belum menghitung program untuk makanan gratis balita dan bantuan untuk ibu hamil. Data BPS menunjukkan jumlah balita di Indonesia mencapai 22.094.425 jiwa. Bila satu anak mendapatkan bantuan makan senilai 20.000 rupiah per tahun, maka anggaran yang dibutuhkan mencapai 161,29 triliun rupiah. Jika ditotal dengan program makan gratis untuk seluruh pelajar, maka angkanya membengkak menjadi 427,45 triliun rupiah. Angkanya bisa membengkak lagi jika ditambah dengan program untuk ibu hamil dan menyusui. Bagaimana menurut sahabat JBK, masih realistis kah program tersebut, kita bahas bareng-bareng di kolom komentar ya. Untuk janji kedua Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah, melanjutkan program Pak Jokowi. Prabowo dalam acara sarapan bareng seribu guru ngaji sedie, pada Rabu tanggal 20 September tahun 2023, juga mengemukakan jika dia akan meneruskan program Keluarga Harapan, PKH, Kartu Indonesia Sehat, KIS, Kartu Indonesia Pintar, KIP, dan program Kartu Prakerja. Dokumen Nota Keuangan APBN 2023 menyebut, anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sekitar 230 triliun rupiah, melalui transfer ke daerah sekitar 300 triliun rupiah, dan melalui pembiayaan 69,5 triliun rupiah. Alokasi anggaran pendidikan melalui pemerintah pusat di antaranya, untuk program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau Bidik Misi kepada 976,8 ribu mahasiswa, serta tunjangan profesi guru non-PNS untuk 556,9 ribu guru non-PNS. Sementara itu, peserta PBI melalui JKN atau Kartu Indonesia Sehat mencapai 96,8 juta jiwa pada 2023. Anggaran untuk pembayaran iuran JKN bagi 96,8 juta jiwa peserta PBI, sebesar 46,5 triliun rupiah. Ya, masih masuk akal lah ya, program Pak Jokowi yang ini untuk dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Bagaimana menurut sahabat JBK? Itulah dua dari sederet janji Capres dan Cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2024. Mana lebih realistis? Mana yang kira-kira bisa dikerjakan? Mana yang masuk logika? Tulis di kolom komentar ya. Mana yang kira-kira bisa dikerjakan.